Gubernur Jambi Zumi Zola mengatakan, untuk tahun ini akan ada pembangunan dua gardu induk di Provinsi Jambi, yakni di Kabupaten Tebud dan gardu induk di Kota Sungai Penuh. Penegasan itu disampaikan Zola saat meninjau kondisi gardu induk PLN di Orduri Jumat pagi. Menurut Zola, masih ada desa-desa di Jambi yang belum memiliki jaringan aliran listrik. Tadi kita membahas pentingnya untuk membangun gardu induk. Insya Allah tahun ini ada dua gardu induk, satu di Tepo, satu lagi ada di Sungai Penuh. Nah ke depan ada beberapa lagi gardu induk yang harus dibangun. Saya mohon ini bisa segera telah sana di Jambi, karena penting sekali. Zola meminta perhatian lebih untuk pemenuhan jaringan listrik desa. Dari Kota Jambi, Yudi Pramono melaporkan.